Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Santo SBM Channel ya kali ini saya di bengkel kebetulan ada sepeda motor beat, nah ini beat beat injeksi ya fisiknya seperti ini dan kebetulan keluhan suara mesin kasar, gak ada tenaga setelah dibongkar ternyata ada komponen atau istilahnya motor ini sudah modifikasi modifikasi mesin jadi bukan modifikasi di bodinya, tapi di mesinnya nah ini contoh contohnya adalah pistonnya sudah diganti besar nah ini terus kemudian dibubut atasnya terus dikasih cobaan ini pistonnya besar apa ya maksudnya sih bagus, CCnya diperbesar cuman dia tidak memikirkan imbasnya jadi karena pistonnya dibikin besar besar sekali atau besar ini dia gak lihat ini posisi boringnya boringnya terlalu tipis akhirnya boringnya terlalu tipis ini kalau dipakai ngeter suaranya nah terus kemudian karena terjadi panas kemudian terjadi pemuaian maka rawan sekali untuk istilahnya bahasa penggelnya pistonnya ngeplek terus kemudian pistonnya aus itu pertama terus kedua ini kan setelahnya motornya kan bit injeksi terus kemudian dimodif juga ini di silinder headnya knock-on asnya ini ini kan harusnya ada ADS-nya buat teman-teman yang belum tahu ADS itu automatic decompression system jadi dia berfungsi untuk meringankan kick starter atau memudahkan electric starter karena fungsinya adalah membocorkan kompresi jadi ketika mesin dimatikan itu terjadi kickback piston atau tendangan balik piston sehingga terjadi kebocoran kompresi artinya clap X-nya itu membuka sedikit dan itu meringankan pada saat kita menyalakan mesin atau kita menghidupkan mesin atau kita menggunakan double starter nah itu kalau dia nggak ada ADS-nya ini nggak nggak mampu mungkin sekali dua kali oke lah tapi untuk dipakai harian pasti electric starternya bermasalah jadi buat teman-teman istilahnya yang mau modif mesin atau ini contoh ini sudah ini juga sudah dibesarkan jadi posisi posisi lubang di silinder kom ini juga dilebarkan sedikit ini nah ini kalau terlalu tipis posisi bau tanemnya ini kan dia kan kekuatannya kan akan berkurang kekuatan viralnya menahan derat dari silinder kom ini jadi bau tanem 4 ini posisinya harus aman harus kuat artinya apa saya tidak melarang teman-teman modifikasi motornya saya tidak melarang teman-teman motornya ingin banter tapi paling tidak ketika modif itu juga harus berpikir bahwa motor itu dipakai harian artinya kalau dipakai harian harus memikirkan keawetan motornya jangan asal di modif modif ingin banter inginnya kenceng tapi tidak memikirkan keawetan kemudian imbasnya kalau di modif terlalu ekstrim kalau dipakai sehari atau mungkin buat balapan mungkin sekali pakai tapi kalau buat harian modif yang normal saja mungkin di up sedikit tidak apa-apa intinya poinnya bukan dimodifnya saya tidak melarang teman-teman modif motornya sendiri saya juga tidak menjelekan siapa yang modif tapi saya hanya berpesan bahwa kalau mau modif motor itu supaya performanya naik kita harus memikirkan istilahnya safety-nya kita harus memikirkan jangka panjangnya kemudian kita harus memikirkan ketika dipakai sehari-hari nanti timbul masalahnya dimana nah dari motor ini pesan saya adalah pistonnya ya harusnya tidak tidak usah terlalu ekstrim atau terlalu besar istilahnya mungkin teman-teman bisa atalin di askruknya mungkin istilahnya saya ditambah atau struknya dinaikin dikit kemudian pistonnya ditambah tapi tidak terlalu ekstrim supaya boringnya tidak terlalu tipis kemudian kalau ADS itu selama teman-teman tidak dipakai electric starter-nya mau hidupkan mesin pakai kickstarter atau pancalan ya semoga tapi kalau electric starter-nya masih dipakai atau keseharian dipakai di sepeda motor ya saran saya jangan dilepas ADS-nya kembali lagi teman-teman kan harus tahu bahwa ADS itu fungsinya untuk meringankan atau membocorkan kompresi pada saat mesin mati sehingga pada saat di kickstarter atau di electric starter itu ringan putarannya akhirnya tidak tidak membuat sistem electric starter-nya itu menjadi berat kerjanya oke ya mungkin itu saya enggak review sampai selesai saya hanya memberikan informasi bahwa modif boleh tapi harus berpikir tentang safety dan keawetan sepeda motornya oke mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat teman-teman selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati